Pemirsa demo buruh di Pekalongan Jawa Tengah diwarnai aksi bagi-bagi amplop. Setiap demonstran mendapat uang 100 ribu rupiah. Para pendemo Undang-Undang Cipta Kerja ini tengah mengantri untuk menerima amplop dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Anggota Dewan ini berdalih pembagian amplop bukan sebagai bayaran atas demo tetapi bentuk simpati terhadap para buruh dari PT Pajiteks. Begini saya melihat tadi ibu-ibu itu sudah di PHK lama dan juga sekarang juga lagi pandemi dan mereka jadi tulang punggung keluarga. Kami, saya dan juga istri merupakan wakil rakyat dan apalagi ini hari Jumat ini saya bersebetah untuk kawan-kawan SPN dan juga yang di PHK khususnya karyawan Pajitek agar segera melalui cobaan ini dan semoga halnya segera diselesaikan oleh pihak perusahaan. Meski mendapat amplop, para pendemo berharap wakil rakyat memperhatikan nasib mereka terlebih lagi bagi sejumlah buruh yang telah di PHK karena COVID-19. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suriyono Soekarno, INews melaporkan.